Nanti kalau kita buka jantung itu, kita bedah, kita buka dalam mata pelajaran anatomi bahwa jantung itu terdiri dari dua bagian, kan begitu, ke kanan, bagian kiri. Kemudian tiap bagian kanan, bagian kiri itu ada dua bagian, ada atas, ada bawah, itu juga ada sekatnya juga. Yang atas itu disebut bagian ruangan atrium namanya, yang bawah namanya ruangan ventricle, berublih, ruangan atrium, itu mah atrium senen tuh, ruangan atrium dalam ventricle bawah. Nah itu terdiri dari bermilyar-milyar salaf dalamnya itu, dan ruang-ruangnya itu berdenyut. Berapa kali berdetak jantung kita dalam satu menit, itu sekitar 70 kali detak. Lebih cepat daripada detik. Kalau detik satu menit itu 60 detik, kalau jantung itu 70 detik. Jadi, kalau satu menit 70 detik, satu jam 30-60 menit, satu hari 24 jam, satu tahun 365 hari. Kurang lebih, sesahun jantung kamu berdetak sekitar 30 juta kali detak setahun tuh. Pop, 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 pop. Nggak pernah berhenti. Non-stop siang dan malam. Kamunya bangun, jantung berdetak. Kamunya tidur, jantung berdetak. Lalu, untuk apa dia berdetak? Itu adalah memompak. Memompak darah. Dan berikut semua cairannya untuk dialirkan ke sekujur tubuh itu. Melalui urat-urat darah atau sel-sel darah itu. Pembuluh-pembuluh darah sekujur tubuh dari ubun-ubun sampai yang jumlahnya bermilyar-milyar. Andai kan pembuluh darah kamu itu diulur, diulur, dibertaik gitu, diulur gitu. Ya, kurang lebih sekitar 96 ribu kilometer. Ya, digulung-gulung masuk dalam tubuh kamu itu. Lalu, begitu darah dipompak dari jantung dan pari-pari, dia mengalir. Menempuh jarak 96 ribu kilometer. Itu darah yang dipompak akan kembali ke jantung lagi dalam 23 detik. Cuci darah itu dikeluarkan, disaring, ada mesin cuci-nya, dibersihkan. Semua bakteri kotoran-kotoran dibersihkan, lalu dimasukkan lagi. Iya, karena ginjalnya sudah tidak memfilter darah kamu, karena gagal ginjal. Jadi, filternya di luar pakai mesin. Biasanya cuci darah itu pertama minggu dua kali, terus semakin lama, seminggu, sekali. Terus lama-lama, sehari, sekali. Lama-lama. Semua darahnya itu racun melulu. Enggak, difilter. Mesin mobil pakai oli, kan? Diputar pakai pompa oli, kan? Dialirkan ke seluruh mesin, kan? Diputar ke filter, kan? Nah, sehingga kotoran-kotoran. Gesekan-gesekan metal itu semuanya akan tersaring oleh filter. Sehingga mesin itu utuh. Setiap per tiga ribu kilometer perlu diganti oli. Setelah sekian puluh ribu kilometer, filternya diganti. Bayangkan, Allah bikin filter, tidak pernah diganti seumur hidup, kok. Dan tidak pernah ganti oli, ganti darah, enggak, kok. Asal kamunya menjaga kesehatannya. Itu aja kebersalahan. Iya, kan? Berarti berapa kecepatan darah itu mengalir di dalam pembuluh darah. Kita bayangkan, 96 ribu kilometer ditempuh dalam waktu 23 detik. Sok ditung. Nah, kalkulatornya. Jadi berapa kecepatannya per detik? 96 ribu kilometer dibagi 23. Jadi berapa per detiknya itu? Sok ditungguh-tungguh. Makanya, makanya ke depan, kenapa cepat? Karena di dalam tabung, di dalam saraf darah, dalam tabung. Iya kan? Pembuluh darah. Maka kendaraan pun, kalau nanti bisa dicipta dalam bentuk tabung, maka akan bebas hambatan udara. Sehingga dia bisa menjadi kecepatannya ultrasonic. Ya, ke Jakarta hanya berapa menit telah nyampe. Seperti pelor melesat dari lubnya. Kapan diciptakannya, enggak tahulah. Entah kapan-kapan. Saya kira nanti juga orang akan bereksperimen lama-lama. Iya. Coba aja dulu sebentar. Bikin tabung. Nanti sekali ke Jakarta, hanya satu ledakan. Berapa harganya? Ya jangan nanya. Ya kereta cepat, Jakarta-Bandung mah kecepatan berapa sih. Paling 300 lah itu udah. Kalau di Perancis itu 600 km per jam. Dari Paris ke Marseille itu 600 km per jam. Ini mesin yang sangat sophisticated sekali. Iya. Tetapi, isyarat dari Al-Quran sendiri mengatakan bahwa hati juga punya kecerdasan. Hatinya tidak dipakai untuk memaham. Jadi hati juga bisa paham, bisa mengerti. Artinya hati juga bisa memproses informasi-informasi yang masuk ke dalam hati melalui indera kita. Dilihat, didengar, dirabah, dirasa, dicium. Itu semuanya juga melalui proses. Nah, lalu hati bagaimana? Sebab nanti yang menggerakkan badan kita itu bukan hati. Tapi otak kita. Ya, sentranya di otak. Nah, makanya lalu hubungan komunikasinya apa yang dibangun? Lalu komunikasi antara hati dan otak kita ini. Dulu orang mengira bahwa hati kita memerintahkan otak. Lalu otak mulai bekerja. Ternyata, two-way traffic kok. Otak juga bisa mengirim informasi ke hati. Hati juga bisa mengirim informasi ke otak. Bolak-balik semuanya. Nah, ternyata isyarat dari Al-Quran sendiri. Wajalna ala kulubihim akindatan ayyafqahu. Kami buat sumpel-sumpel. Artinya tidak satu. Yang menyimpulkan lubang-lubang di hati itu disumpel-sumpel. Ada berapa lubangnya? Ada empat. Yaitu yang menghubungkan jalur komunikasi antara hati dengan otak itu. Jadi pertama, melalui transmisi syaraf. Hati mengirimkan informasi, memerintahkan, dan sebagainya ke otak. Itu pertama jalur namanya transmisi syaraf. Jalur yang kedua, itu sama, yaitu melalui gelombang biokimia. Itu melalui hormon. Yang membuat kamu bersahwat melihat cewek, itu hormon yang dipakai. Kemudian, yang ketiga, melalui jalur biomekanika. Yaitu melalui gelombang tekan. Ya karena darah kan didorong. Pop, pop. Darah itu gelombang tekan. Itu kan ke otaknya dalam waktu sangat singkat sekali. Dan yang keempat, itu adalah melalui jalurnya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan medan gelombang yang paling kuat. Di antara empat-empatnya. Yang pun itu gelombang elektromagnetik. Dan bahkan kalau kamu cerdas, bisa memanfaatkan potensi gelombang elektromagnetik ini. Kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain kok. Termasuk mencuci otak, termasuk mensuggesti orang lain. Itu melalui medan elektromagnetik seperti ini.